Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka Saya Kak Musapir dari Kuartir Cabang Penajam Pasir Utara, Kuartir Daerah Kalimantan Timur Di video kali ini kita akan membahas selanjutan tentang materi sandi-sandi menyambung video yang sebelumnya Di video kali ini ada beberapa sandi yang ingin saya ajarkan kepada kakak-kakak Yang pertama adalah sandi bintang Sandi bintang itu seperti ini polanya Seperti ini polanya Seperti membuat bintang Huruf-hurufnya yang di dalam kotaknya yaitu A dan B ada di pola ini A dan B ada di pola ini C dan D ada di pola ini C dan D ada di pola ini E dan F ada di pola ini GH ada di pola ini I, J ada di pola ini K, L ada di pola ini M, N ada di pola ini O, P ada di pola ini K, R ada di pola ini S, T ada di pola ini U ada di pola ini V ada di pola ini Y ada di pola ini Z ada di pola ini Jadi Cara mengerjakan saya di bintang Untuk menuangkan dalam sebuah kalimat Contoh misalnya Kita ingin Membuat huruf M Kita lihat Nah ini polanya huruf M Habis itu Kita ingin membuat Pola huruf U Kita lihat U Jadi seperti ini Kita tuangkan seperti ini Terus Kalau misalnya kita ingin membuat huruf S Lihat ini S Polanya seperti ini Kalau kita ingin membuat huruf A Lihat polanya seperti ini Terus Kalau kita ingin membuat F Huruf F F ini Ya buat seperti ini Karena huruf F ini adalah huruf kedua Jadi kita kasih titik disini Kita kasih titik disini Karena dia huruf kedua Di pola tersebut Ya selain E Terus kalau kita ingin membuat huruf I Ya contoh Ya ini kita ini Karena huruf I Huruf pertama Jadi tidak ada titik disini Terus R Ya R Kita cari disini Nah ini polanya Ya Karena dia huruf kedua Maka kita kasih titik disini Ya Jadi membentuklah Sebuah kalimat Musafir Ya seperti itu Secara mengerjakan Sandi bintang Ya baiklah Sandi selanjutnya Yaitu adalah Sandi abjad Sandi abjad ini Kakak-kakak dan adik-adik Yang ada di depan Adalah kuncinya A Sama dengan N Ini juga dapat dirubah Ya Terserah dari kakak-kakak Yang penting kita bahas dulu Adalah A Sama dengan N Ya Jadi cara membuat Rumusnya Seperti ini A B C D E F G H I J K L M Ya Terus N nya Dibawah A N O P K Dan seterusnya Ya Jadi apabila kakak-kakak ingin membuat Huruf H Ya Berarti lawannya U Ya Kalau kakak ingin membuat huruf J Berarti W Ya Jadi kakak-kakak ingin membuat huruf K Berarti X Ya Contoh misalnya seperti ini Huruf Z Huruf Z Jadi Huruf Z ini artinya Huruf tersebut yang aslinya adalah Huruf M Ya Jadi kalau kakak-kakak ingin membuat huruf U Ya Itu aslinya adalah H Ya Jadi kalau ada misalnya huruf F Ya Huruf F Jadi kita lihat ini huruf S Ya Jawabannya Ini kalau ada huruf N Berarti ini huruf A Ya Kalau ada huruf S Berarti ini huruf F Ya Kalau ada huruf V Ya Berarti V Kita cari di sini Nah ini V Berarti dia I Terus kalau ada huruf E Ya Ini E Berarti dia R Ya Jadi kalau misalnya ada Sebuah sandi yang seperti ini Z H F N S V E Dan dia adalah sandi abjad Berarti kuncinya A sama dengan N Dan Z berarti M H berarti U E F berarti S N berarti A S berarti F P berarti I E berarti R Jadi Seperti itu lah kakak-kakak Sandi abjad Ya Yang kuncinya A sama dengan N Ya Semoga Bisa dipahami Bagi kakak-kakak dan adik-adik S depan Semoga bermanfaat Ya Baik kakak-kakak dan adik-adik Sandi selanjutnya Yaitu adalah Sandi 45 Ya Kuncinya adalah Dari pola kotak Ya Pola kotak Kenapa disebut sandi 45 Karena kotaknya Ya Membentuk sudut 45 derajat Seperti itu mungkin Ya Nah Di sandi 45 ini Ada pola-pola yang harus kita Buat Pola kotak Seperti ini Ya Terus Di pola yang Kurup A dan B Polanya seperti ini Ya Sama seperti sandi kotak 1, 2, 3 Dan Sandi kotak Bintang ya Sandi kotak bintang Dia sama ya Huruf A Polanya seperti ini Ya Apabila Huruf B Berarti Polanya seperti ini Tapi ditambahin titik Ya Itu untuk huruf B Sama Kalau misalnya C juga seperti ini Polanya seperti ini C Kalau kita mau bikin huruf D Berarti Polanya seperti ini Terus di Kasih titik Ya F Ini polanya F ya E ya Ini polanya E Tapi kalau kita ingin membentuk huruf F Tinggal kita kasih titik Sama polanya Ya Contoh Ya Misalnya ini Pola untuk Y Ya Untuk Y Seperti ini ya Polanya Nah Kalau kita ingin membuat Z Jadi polanya seperti ini Tapi kita kasih titik Ya Sama S juga seperti ini Polanya seperti ini Ya Kalau kita ingin membuat huruf S Berarti polanya seperti ini Tapi kalau kita ingin membuat huruf T Berarti polanya seperti ini Ya Kita tambahin titik Ya Sementara Untuk Ki dan R Dia satu kotak penuh Satu kotak penuh Nah Kalau kita ingin membuat Ki Berarti satu kotak ini kita tulis Ya Kalau ingin membuat R Ya Berarti kotak ini kita buat Terus kita tambahin titik Ya Itu untuk huruf kedua Yaitu huruf R Ya Nah Bagaimana caranya Untuk membuat kalimat Dengan menggunakan Sandi 45 ini Contoh Daniel Ada Pola seperti ini Ya Ada pola seperti ini Kita cari Ini sama dengan huruf K Polanya seperti ini Ya K Terus ada huruf E Ya Kita cari huruf E Nah Polanya seperti ini Ya Polanya seperti ini Terus Ada kotak Dan ada titik Ya Ada kotak Ya Dan ada Di huruf kedua Berarti R Kita kasih titik Ya Terus Ada kotak Seperti ini Ya Huruf T Nah Dia kotaknya seperti ini Tinggal dikasih titik Karena dia huruf kedua Ya Terus Ada huruf S Ya Ada pola seperti ini Nah Polanya seperti ini Ya Karena dia tidak bertitik Berarti S Karena dia huruf pertama Ya Jadi Sandi ini akan membentuk Kalimat Kertas Kertas Ya Jadi Seperti itulah Kaka-kaka Ya Cara belajar tentang Sandi 45 Semoga Bermanfaat Ya Baiklah kakak-kakak sekalian Seperti Sandi yang sudah-sudah Kita bahas tadi Ya Sandi selanjutnya adalah Sandi Jago Ya Sandi Jago Ya Jadi Cara Membuat Sandi Jago ini Ya Yang perlu kita perhatikan adalah Kalimat Jagonya Jago Jago Kita harus buat kotaknya Seperti ini Ya Kotak seperti ini Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dikali Tiga Ya Delapan Mendatar Dikali Tiga Menurun Ya Jadi kita harus buat kotak Seperti itu dulu Ya Setelah itu Di Ujung paling kiri Kita Cantumkan Huruf J A G O Ya Jago Ya Nah Untuk yang atas adalah Sisa huruf yang tidak ada dalam Jago Contoh misalnya B Ya Karena A Sudah ada di sini Berarti kita lanjutkan dengan B Ya Karena A sudah di sini B C D E F Ya G Kita langkahi Ya Langsung H Karena G nya ada di sini Ya H I J K L Ya L Terus Selanjutnya Di sini lagi M N O P Ki R S T U V W X Y Z Ya Seperti itu Cara menyusun polanya Jadi A nya ada di sini Di deretan jago Ya Jadi tidak usah lagi ditulis di sini Langsung D C D E F H Kita Tidak menulis huruf G Karena G nya ada di sini Ya Jadi A sama G ada di sini Ya G H I J Kita tidak tulis langsung langkahi Langsung ke K Karena J nya ada di sini Ya I K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ya Seperti itu Nah Jadi ini sudah berpasangan Jadi kalau huruf yang ini Berarti di sini kuncinya Kalau huruf di sini Di sini kuncinya Begitu juga sebaliknya Kalau yang ini di sini Berarti di sini kuncinya Ya Contoh Misalnya Di Membuat Apabila ada sandi jago Seperti B Berarti kita cari B ada di sini Di bawahnya ada huruf M Ya Berarti Jawabannya M Ya Jawabannya M Terus Ada Huruf K Ini Ya Kita lihat ke bawahnya Ya Berarti Jawabannya U Terus ada huruf H Ya Kita cari Bila ke bawah Jawabannya S Ya S Terus ada huruf X Ya Huruf X Jadi kita lihat ke sini Kunci jawabannya Adalah huruf A Ya Huruf A Terus ada huruf R Yang mana R Ini Ya Ada huruf R Kita lihat ke atas Oh jawabannya adalah Huruf F Ya Terus ada huruf T Ya Kita lihat T Kita cari kunci jawabannya Ada huruf I Ya Kunci jawabannya adalah huruf I Terus ada huruf F Ini huruf F Ya Kita tarik ke bawah Ada huruf R Ya Nah Jadi Bisa dijago Kalau ada kalimat B K H X R T F Artinya Itu jawabannya adalah M U S A F I R Atau Musafir Ya Jadi kakak-kakak sekalian Dan adik-adik yang ada di bus depan Ya Dalam episode Video ini Mungkin cukup segitu dulu Nanti Akan kita lanjutkan kembali Di Episodnya selanjutnya Tentang sandi-sandi Yang ada di dalam gerakan Pramuka Saya Musafir Dari Kuartier Cabang Penajam Pasir Utara Kuartier Daerah Kalimantan Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Pramuka Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!